Halo teman-teman, ya di video kali ini disini kita bakal bahas untuk update FIFA 16 di edisi FIFA 23 tema UCL ya ataupun Champions League teman-teman dan ini untuk turnamen modenya itu udah bisa kita mainkan nah jadi disini udah ada menu tersedia turnamen yang dimana kalian langsung bisa mainkan beberapa turnamen ya bukan cuman UCL aja, kayak disini bakal gua spill dikit nih ini ada FA Cup, kalo kalian pengen main di FA Cup ya ataupun Emirates FA Cup teman-teman dan ini edisi 2024, terus disini juga ada FIFA World Cup teman-teman cuman di edisi Qatar yang kemarin teman-teman ya, belum di seri Indo yang sekarang dan disini ada UCL Champions League ya, jadi untuk UEFA Champions Leaguenya udah bisa dimainin nah sebelum kita masuk ke pembahasan UEFA Champions League, disini ada Europa League juga kalo kalian suka main Liga malam Jumat kayak gitu, dan juga Saudi Arabia Cup teman-teman jadi Saudi Pro League disini ready, dan juga Khan Khakov ya, Khan Khakov lagi Khan Khakov Cok, nah jadi disini kita harna temanya ini full murni ya, tema UCL ya disini kita langsung cobain aja untuk turnamen moodnya ya, turnamen modenya karena disini selain kalian bisa main turnamen mode, ini juga ada carrier mode ya, kurang lebih kayak gitulah nah langsung aja kita masuk ke turnamen mode, kita pilih UEFA Champions League ya, yang ini terus ini kayak biasa lah, teman-teman tinggal pilih aja tim mana yang kalian pengen pake ya untuk UEFA Champions Leaguenya, dan ini dari per delapan besar ya, ataupun per delapan final teman-teman kita masuk, gue bakal coba GT, nah jadi untuk bagannya seperti ini nah cuman untuk bagan di edisi Champions Leaguenya masih di era yang kemarin ya, setelah GT travel winner cow nah sebelum kita masuk ke dalam in-game, kita coba spill dulu untuk squadnya jadi untuk squad timnya ini udah yang baru ya, The Citizen, karena disini untuk pergantian pemain sebentar nih, ini sudah ada Gvardiol ya, jadi backnya itu udah ready disini Rodri ada, dan juga Gundogan udah ke Barcelona, Erli Haaland, Gerilis, Nathan Ake terus untuk pergantian pemainnya kayak Alvarez, disini udah ready semua dan juga tampilannya udah ready semua, dan juga nih untuk Lewisnya juga udah ada ya nah oke, kita langsung gaskin aja nah, jadi untuk pemilihan jerseynya kurang lebih kayak gini dan disini kalian ready, ataupun bisa langsung menggunakan jersey 3 sekaligus ya jadi mulai dari home, away, dan juga treat teman-teman jadi 3 jersey udah bisa dipakailah, pokoknya kayak gitu nah, kita gaskin aja nah, sebelum kita masuk ke dalam in-game, kita setting-setting dulu ya dan ini setting penting nih, buat kalian setting jadi diikutin aja lah settingannya jadi untuk settingan matchnya ini, kamera gue sarankan sih pake broadcast ya sebetulnya kalau untuk settingan kamera itu kembali ke kebutuhan dan juga keinginan lah ya karena kan beda-beda orang, beda-beda tampilan yang pengen disuka kayak gitu cuman kalau untuk tampilan broadcast ini, dia lebih jauh cow jadi seperti edisi PC kayak gitu ya dan juga untuk auto-switchingnya ini, kalian pake air balls aja dan juga move assistant-nya di non-aktifin aja terus untuk level ataupun difficulty ini, ini ready sampe world class ya jadi kalau kalian pengen lebih sulit levelnya, kayak biasa lah, pake world class aja karena disini cuman video review aja, gue pake amateur aja dan durasinya cuma 1 menit terus untuk control button-nya ini, kalian jangan lupa nih control scam-nya pake classic kalau disini keterangannya kasual, dirubah aja ke classic dulu terus untuk virtual button position-nya, jangan lupa dipake di bottom aja ya dan juga untuk 2 settingan kayak biasa, large button dan juga large joystick-nya diaktifin aja terus untuk audio-nya ini, kalian tinggal diaktifin aja komentatornya nih biar kalian main lebih realistis lah ya, ada komentatornya terus untuk grafiknya disini ready hingga render resolusinya 1080p coy jadi pake aja sesuai kebutuhan kalian nah kalau disettingan ini, kalian udah kutak-katik ya setting jangan pilih back ya, melainkan kalian pilih next tuh nah kayak gitu oke, kita langsung gas-kin aja masuk ke dalam in-game ya temen-temen pilih continue dan in untuk loading screen sebelum masuk ke dalam in-game ya ya jadi tunggu ini aja guys oke, jadi kita langsung gas-kin aja kick-up bapak pertama ya nah, jadi kalau kalian pake broadcast di edisi kali ini dia lebih realistis ya karena kamera broadcastnya itu lebih jauh coy sebentar alright dan ini untuk grafiknya udah ready udah pitch-nya udah yang bagus lah menurut gue karena nggak terlalu hijau banget dropin dia walker nah cuman untuk skateboard-nya dia masih di edisi seperti ini ya belum seperti yang kemarin gue share juga ini skateboard-nya gue kayaknya lupa nggak kita ubah cowok nice wooden coba kita main crossing-an lah ya halan anjir lebih enak sih dan ini versinya menurut gue lebih ringan ya ketimbang versi yang kemarin gue share itu terlalu besar ukurannya oke oke halan co gila segini ametur joy levelnya aduh kita main crossing-crossing-an aja nih halan anjir itu keeper bangke bangke nah untuk wipe 3D-nya ataupun animasi logonya itu udah UI plus champions league ya jadi udah lebih realisius lah buat temen-temen mainin kayak orian gitu shoot tus anjir sundulnya oke jadi untuk babak pertama kurang lebih kayak gini ya nah ini untuk skateboard dari halteamnya masih berbaru luruh biru lah ya nah ini gravidol udah ready disini di citizen jadi udah update transfer juga yang baru ya 2324 kita lanjut aja untuk babak kedua coy pilih resum yuk lanjut lagi hoden walker ruben diaz ini etihad stadium banget ya stadiumnya oke good gerilis garnado gue lebih suka main crossing-crossingan sih kalau pakai citi oh gila toalannya anjir ini udah jersey baru juga di edisi yang sekarang coba goalin lah tuh kanan nice gila over dikit lah idih bernardo silpe cu nah untuk untuk highlight selebrasi goalnya kurang lebih kayak gitu dan ini animasi dari replaynya temen-temen nice jadi gimana menurut kalian untuk update-an kali ini ya masih ada kekurangan sih menurut gue kayak scoreboard kan ini belum ya jadi nanti ditungguin aja buat update selanjutnya mungkin sementara ya kayak gini dulu nih untuk versi yang ini halan apa goalin cu gila gila nice dia grafik pitch lebih terang ya untuk versi ini ketimbang versi yang kemarin tapi itu selera kalian masing-masing sih kalau kalian lebih suka yang lebih redup ya beda-beda orang wow nah jadi kurang lebih kayak gitu aja lah ya dan ini bisa kalian lanjutkan lagi kalau kalian pengen main turnamen moodnya itu ya terserah di Europa Champions League di Europa League kayak gitu nah ini untuk real face ini face packnya udah yang baru gravidol update transfer juga air langhalan keil walker poden rodri nah jadi ya kurang lebihnya segini aja lah ya biar videonya gak terlalu panjang juga untuk update FIFA 16 di edisi FIFA 23 mood Europa Champions League guess sub indo by broth3rmax terima kasih